Pemirsa pasca insiden jatuhnya helikopter yang diduga akibat tali layang-layang mendapat perhatian dari pemerintah bersama pihak terkait. Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Layang-Layang. Tujuannya untuk memastikan keamanan wisata helikopter terus berjalan di Bali namun layang-layang tetap lestari. PJ Gubernur Bali Sang Madi Mahendra Jaya menekaskan pentingnya keselamatan penerbangan dan keselamatan jiwa tanpa mengabaikan budaya layang-layang yang menjadi bagian dari budaya Bali. Helikopter wisata dan layang-layang dapat beroperasi dengan aman jika ada pengawasan ketat terhadap area bermain layang-layang di sekitar rute helikopter. Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Satgas Layang-Layang yang terdiri atas berbagai instansi seperti Satpol PP Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Bali, Dinas Perhubungan Bali, dan lainnya. Satgas ini bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan penerbangan layang-layang kepada masyarakat dan melakukan penertiban terhadap layang-layang yang terbang di zona larangan atau setinggi helikopter. Sinergi dan komunikasi antar pemangku kepentingan perlu diperkuat. Bersama-sama mensosialisasikan peraturan yang ada dan akibat yang bisa terjadi jika peraturan tidak diindahkan. Sementara itu, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, Surianto Cahyono, mengatakan bahwa insiden jatuhnya helikopter di Pecatu Kota Bali mendapat perhatian serius dari KNKT dan menjadi isu nasional serta internasional. KNKT telah berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mencegah kejadian serupa dan menyoroti pentingnya sinergi dalam mensosialisasikan bahaya penerbangan layang-layang di zona rawan, terutama dekat bandara. Winato Bali Post melaporkan.